Pulau Sumba, surga eksotis yang berada di wilayah timur Indonesia ini memiliki beragam tradisi. Salah satunya adalah tradisi cium hidung. Tradisi cium hidung ini memiliki sebutan yang beragam dalam bahasa ibu Sumba. Udo Koyo yang memiliki arti cium dia. Pau Do Kongo yang artinya berciuman, Heng E Do dalam bahasa Sabu, dan Hongi dalam bahasa Maori. Tradisi cium hidung dapat dilakukan dengan cara menempelkan dua hidung yang merupakan isyarat bahwa dua individu seakan dekat dan tidak ada jarak. Terlebih, hidung merupakan bagian tubuh manusia yang digunakan untuk bernafas. Dengan cium hidung, berarti kita merapatkan wajah sedekat mungkin. Dan maka dengan itulah, seolah bukan hanya menunjukkan kedekatan fisik, tapi juga kedekatan dan pertukaran nafas kehidupan. Makna dari tradisi cium hidung ini adalah sebagai simbol perdamaian, kekeluargaan, dan persahabatan. Tradisi cium hidung ini dapat dilakukan hanya dalam acara-acara tertentu. Seperti pada saat pesta pernikahan, ulang tahun, hari raya besar keagamaan, pesta adat, kedukaan, dan acara perdamaian. Di samping itu juga, tradisi cium hidung ini dapat dilakukan saat penerimaan tamu terhormat atau agung dari wilayah Sumba. Lantas, apakah tamu dari luar Sumba boleh melakukan tradisi ini? Tentunya boleh, asalkan ada pemberitahuan terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!